ini adalah penampakan mas Iun saat ia mau ke Jakarta pakai kacamata hitam baju hitam pakai kupluk jadi dia tuh mau kasih kejutan buat Bunda Fosana agar enggak kelihatan jadi benar-benar masih kejutan ya pantas aja waktu ketemu tuh Bunda Fosana sangat kaget bukan cuma Bunda Fosana aja yang dibuat kaget kita semua dibuat kaget dan semua temen-temannya juga mungkin kan tahu tuh kalau masih untuk mau berangkat tapi enggak ada yang bilang katanya si takut kalau enggak jadi berangkat udah bilang berangkat taunya enggak jadi kan nanti itu Iun jadi bulian jadi dirahsiakan oleh para sahabatnya ini sepertinya memang lokasinya tuh udah sampai di Jakarta ya sengaja menutupi wajahnya biar nanti kalau ketemu dengan para fan dengan Bunda Fosana nggak ada yang kenal mungkin itu tujuan Mas Iun ya menggunakan cadar menggunakan ya penutup kepala kacamata dan juga mas sahabat Deliwafa yang biasa jualan itu loh yang agak gemulai itu bilang katanya waktu pertama kali ketemu Mas Iun Bunda Fosana itu kaget banget malu banget matanya makanya dia tuh nggak berani natap Mas Iun dan disana Mas itu kelihatan cool banget keren banget ganteng banget enggak seperti biasanya ya terlihat rapih gitu ya enggak seperti waktu emang udah niat banget ya sebenarnya Mas Iun itu buat mengguncang dunia mengguncang Indonesia ya dengan ia memberikan clue seolah-olah dia tuh nggak datang ke tepat ke Jakarta ya untuk ketemu Fosana dan ternyata datang itu udah memberikan kejutan besar buat kita semua buat Bunda Fosana sampai-sampai Bunda Fosana pun terkaget-kaget dan ia curhat sama temannya itu sampai malu banget ya untuk pandangan yang pertama jadi nggak berani lihat ya seperti lo itulah aksi dari seorang Mas Iun dan besok-besok ada aksi apalagi ya ada kejutan apalagi ya untuk kita semua ya apakah akan ada kehebohan lagi yang bikin kita deg-degan lagi yang bikin kita bisa kembali berbunga-bunga ya seperti kemarin ya kita dibuat sedih kemudian dibuat bahagia apapun itu untuk Mas Iun dan juga Bunda Fosana kita doakan yang terbaik semoga mereka selalu rukun damai sejahtera dan selanjutnya bisa melanjutkan ke jenjang pelaminan membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah itulah harapan kita semua ya semoga Allah mengabulkan amin selamat menikmati selamat menikmati